Hai selamat aikup salam batu salam Allahumma 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 semoga guru mulia banyak umur diberi kesehatan berundungan keberkahan dan semoga kehadiran saya disini bersama teman-teman bisa menyambungkan sana keguruan dengan mengatakan Rasulullah Hai saya mau minta bimbingannya Buya saya ingat ceramah Buya para sahabat tuh kalau melakukan dosa kesalahan rindu dihukum di dunia karena tak takut di akhirat Hai kata Buya di salah satu ceramahnya meninggalkan satu sholat itu cukup untuk kamu masuk neraka satu kalau malam-malam suka stres pusing itu Buya kata Buya kan kalau hubungan dengan Allah itu gampang kalau dengan sesama manusia itu susah Buya itu merasa mau nggak mau nih perlu masuk neraka soalnya maksudnya tuh kita enggak tahu berapa bisa masalah sholat masalah hutang atau mencuri atau darmaji gitu Bu ya istilahnya kalau kita makan gorengan dari maku hiji soalnya itu solusi gimana gitu Bu ya istilahnya kayak gitu kan kita itu kan hubungan sama manusia yang di akhirat mau nggak mau dipertanggung jawabkan gitu Bu ya yang kedua Bu ya mohon maaf yang kedua satu aja cukup satu saja ada yang lain ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik Hai satu sholat yang ditinggalkan cukup masuk neraka jahannam Hai apalagi dua sholat yang ditinggalkan Hai apalagi tiga sholat yang ditinggalkan jika tidak tobat tentunya Hai tapi ada orang sepanjang hidupnya tidak sholat akannya hari ini sadar mau tobat Oh akan diambuni oleh Allah tapi jangan mengentengkan lalu Anda meninggalkan sholat nanti saya tobat Iya kalau sempat tobat baru tidak sholat langsung mati mau gimana Hai makanya jangan mengentengkan dosa takutlah kepada Allah jangan sampai ada di rumah kita orang meninggalkan sholat satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahannam cukup satu sholat yang ditinggalkan maka siapapun yang pernah meninggalkan sholat ayo mohon ampun kepada Allah ada pun kalau kita punya utang sholat dikira-kira dulu baru nanti dikodok jangan mengkodok sebelum dikira-kira dikira-kira berapa hitungan sholat anda tulis di buku baru anda kodok satu-satu sebab kalau sebelum anda hitung anda kena was-was terus beres belum kodok saya beres belum kodok saya maka jangan anda mengkodok membayar utang sholat anda sebelum anda pastikan biarpun menduga ada duga lalu anda tulis lalu yang anda pikirkan tulisan ini bukan hayalan anda kalau hayalan nanti sudah beres belum utang saya dan anda menyesal betul dan tanda menyesalnya adalah anda tidak akan meninggalkan sholat lagi saat itu baik kemudian urusan dengan sesama manusia gorengan salah ngitung kalau salah ngitung nggak dosa Anda makan nggak sadar tidak dihitung oleh Allah anda salah ngitung tapi yang anda anda dengan sengaja makan empat bilang tiga itu yang akan dihisap nanti haram dan cara mengembalikannya harus kita kembalikan kepada yang bersangkutan cara mengembalikannya boleh secara terang-terangan boleh sembunyi ini ada cara tobat nanti kalau kita bicara tentang tobat cara tobat itu harus ada kalau nggak punya cara bisa salah tobat nanti contoh anda sering ngambil gorengan itu setiap habis sekolah itu gorengan itu selalu makan dua makan tiga bilang dua anda sekolah tiga tahun di situ bayangkan berapa hari itu ah eh anda hitung cuman cara mengembalikannya kadang tidak harus terang-terangan yang penting haknya dia kita kembalikan sama kalau orang mencuri orang mencuri itu kalau mau tobat harus dikembalikan kepada yang berhak cuman yang beda adalah cara mengembalikannya kalau mengembalikannya kadang tidak harus kita memberi tahu misalnya Pak ada orang ambil duitnya sesuatu 100 ribu lihat kalau pengen mengalihkan sudah anda kirim saja ke dia selesai yang penting sampai ke tangannya di dia apakah harus saya kasih tahu belum tentu sebab kalau dikasih tahu bisa bermasalah nanti tata-tata Pak Pak mohon maaf saya pernah menyuri duitmu ini 100 Oh enggak ada 100 kok lah kan enak itu padahal yang nyolong orang lain sebab cara bertobat itu ada sendiri jadi kalau anda pernah mengambil gorengan dan sebagainya anda diam-diam saja anda hitung kira-kira berapa anda bayarkan ke ibu tersebut selesai selesai dan harus ada kiat tapi ingat catat dulu baru dibayar catat dulu baru dibayar supaya anda yakin sudah membayar supaya tidak dikuasai dengan was-was yang repot was-was dan was-was itu adalah godaan syaitan akhirnya susah tobat kenapa enggak beres-beres kayaknya tobat saya nih solat enggak beres-beres bayar hutang duitnya enggak catat dulu saya pernah ambil gorengan 250 gorengan wah ini satu grobak karena tiga tahun apa-apa dihitung dihitung kasih duit selesai harus seperti itu cara dan ingat setelah anda tobat Allah maha pengampun atau ibu orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa dan ingat kalau anda menyesal selamanya harus tetap menyesal tidak boleh berubah jadi anda harus menyesal tidak perlu anda lupakan dosa itu agar anda tidak mengulang lagi dosa itu selesai setelah itu dihadapan Allah beres Allah mahamud pemurah Allah maha pengampun kau tidak tidak susah tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah menjadikan kita semua ahli tobat mengampuni dosa kita semuanya selamat menikmati